Bukannya pemerintah Saudi gak mau bantu teman-teman Dan mereka malah milih kaburan Pinter servis diranjang Kenapa negara tersebut dicoret Mereka itu susah banget dipulangin Hai semua, Assalamualaikum Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Balik lagi di The Rubzam Channel Gak akan pernah ada habisnya Nah kalau kita bicara Kita bahas soal negara yang kaya akan minyaknya Yaitu Arab Saudi Jadi teman-teman ternyata Gak semua wanita di dunia Bisa menikah dengan lelaki Arab Saudi Alias lelaki Arab Saudi Dilarang menikah dari beberapa negara Di Asia Tenggara Nah apakah salah satunya Indonesia? Jadi mengutip dari media Arab Saudi Kalau lelaki Arab Saudi itu Dilarang menikahi wanita Dari keempat negara ini teman-teman Yaitu apa? Yaitu Pakistan Bangladesh Chad Dan Myanmar Kenapa saya bahas ini teman-teman? Karena beredar kabar Dalam waktu dekat Negara Arab Saudi Akan mencoret lagi Negara yang kaum wanitanya Dilarang menikah Dengan lelaki Arab Saudi Terus gimana Kalau di antara mereka Terjadi ketertarikan Satu sama lain Dan ingin menikah? Jadi teman-teman Kalau ada lelaki Arab Yang mau menikahi wanita Dari negara tersebut Dia harus membuat surat permohonan Yang ditujukan khusus Untuk pemerintah Arab Saudi Agar mendapat persetujuan Dan teman-teman Jika lelaki Arab Saudi Yang udah nikah nih Dan dia mau nikah lagi Nah itu harus memberikan bukti Atau memberikan surat Dari rumah sakit Kalau istrinya itu Udah gak bisa ngurusin dia Kayak istrinya itu Punya penyakit khusus gitu Kayak kanker mungkin Stroke Pokoknya penyakit khusus Atau mungkin Istrinya udah gak mampu Memberikan anak Nah itu Cepet di-approve gitu Dari pemerintah Arab Saudi Dapat persetujuan Gitu Terus kira-kira apa ya Alasannya Empat negara tersebut Dicoret dari daftar list Negara yang dilarang Kaum wanitanya Menikah dengan lelaki Arab Saudi Jadi teman-teman Dari berita yang beredar disini Kalau wanita dari negara tersebut Udah kebanyakan Yang menetap di Arab Saudi Dan tentunya mereka bekerja Cari nafkah Karena lebih dari 500 ribu orang teman-teman Karena kalau mereka diizinkan Menikah dengan lelaki Arab Saudi Berapa banyak lagi teman-teman Pemerintah Arab Saudi Menampung mereka Karena pastinya mereka akan bawa Siapa Ibunya Bapaknya Pamannya Anaknya Bahkan keluarga besarnya Akan diboyong Untuk tinggal di Saudi Sebab apa teman-teman Sebab mereka itu Dari negara yang Perekonomiannya sulit Nah berarti Pemerintah Saudi Nggak mau bantu dong Bukannya Pemerintah Saudi Nggak mau bantu teman-teman Negara Arab Saudi itu Untuk sedekah Dia itu Nggak mau Diekspos Itu negara Arab Saudi Berapa banyak Negara konflik Negara miskin Yang udah dibantu Oleh Pemerintah Arab Saudi Termasuk kita Negara kita pun Udah kenyang Dari bantuan Raja-raja Dari Arab Saudi Masya Allah Jadi teman-teman Pemerintah Arab Saudi itu Apa ya Istilahnya Nggak mau kewalahan Karena banyak dari mereka itu Yang udah mencoba kerja Terus tinggal di Saudi Terus Masa kerjanya udah abis Otomatis harus pulangkan Nah mereka itu Susah banget dipulangin Bahkan Nggak mau pulang Ke negaranya Dan mereka malah Milih kaburan Karena apa Karena udah merasa nyaman Di Saudi Gitu Walaupun resikonya besar Tapi mereka nggak pikirin Itulah alesannya Gitu Kenapa Negara tersebut Dicoret Jadi sampai saat ini Indonesia lah Yang menjadi peringkat pertama Yang wanitanya Dinikahi oleh Lelaki Arab Saudi Karena kenapa Karena mayoritas Orang Indonesia Agamanya Islam Ya jadi Sudah tentu Lelaki Arab Mencari perempuan Yang akan dinikahinya itu Yang agamanya Islam Dan perempuan Indonesia Juga nggak banyak Menuntut teman-teman Udah gitu Perempuan Indonesia itu Dikenal Punya sopan santun Yang bagus Tata krama Yang selalu dipake Dan terkenal lagi Perempuan Indonesia itu Pinter Ngurus rumah tangga Ngurus anak Bahkan Servis suami Servis suami Di dapur Servis suami Di kasur Nah teman-teman Jadi itulah negara Yang dicoret Atau dilarang Kaum wanitanya Menikah dengan Lelaki Arab Saudi Dan konon Kedepannya Bakal ada lagi Negara yang dicoret Dari daftar list mereka Dan apakah Indonesia Terus gimana Nasib kita Perempuan Indonesia Insya Allah Enggak Tapi Wallahu'ala Oke teman-teman Jadi sekian dulu Video kali ini Terima kasih Yang udah pada nonton Terima kasih Yang udah pada support Semoga bermanfaat Semoga ada hikmah Yang bisa diambil Ilaliko Masa lama